Presiden AS Joe Biden akan tiba di KTT G7 di Italia dengan lebih dari 300 sanksi baru untuk Rusia. Sanksi ini bertujuan untuk semakin mengisolasi dan melemahkan Rusia secara finansial. Mengutip CNN, menurut Departemen Keuangan AS, langkah-langkah tersebut dipandu oleh komitmen G7 untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Tindakan tersebut menandai langkah terbaru untuk membatasi pendapatan Kremlin dan menghambat kemampuan Moskow untuk mendapatkan bahan-bahan yang digunakan untuk perang di Ukraina. Sanksi tersebut ditujukan pada lembaga-lembaga keuangan asing yang mendukung Perang Rusia. Alhasil, akses Rusia terhadap layanan perangkat lunak dan teknologi informasi tertentu AS menjadi terbatas. Sanksi juga menargetkan lebih dari 300 individu dan entitas yang produk dan layanannya memungkinkan Rusia mempertahankan upaya perangnya dan menghindari sanksi. Amerika dan sekutu baratnya telah menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Namun negara tersebut telah beradaptasi dengan sanksi tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyombongkan ketangguhan Rusia terhadap sanksi internasional yang memerlukan waktu untuk bisa membuahkan hasil. Mengutip Economic Times yang melansir pernyataan Departemen Keuangan AS, sanksi terbaru ini berdampak pada jaringan transnasional. Selain itu, sanksi juga berdampak pada lebih dari 90 orang dan entitas di negara-negara seperti Cina, Afrika Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab. Amerika Serikat menuduh bahwa barang dan jasa dari jaringan asing ini membantu Rusia mempertahankan perangnya dan menghindari sanksi.